BNB HORROR Sunyi Sunyi ini film 2019 Rilisnya 11 April besok 11 April ya 11 April besok Sunyi adalah film horror Indonesia yang terinspirasi dari film horror Korea Yang judulnya? Whispering Corridor Whispering Corridor itu Tahun 99 ya Eh 98 Ini Whispering Corridor ini menceritakan seorang siswa Eh siswi ya Siswi yang baru masuk di sekolah Khusus perempuan nih film Whispering Corridor Film Sunyi ini Langsung aja ya Film Sunyi ini dibintangi oleh aktor dan artis muda Indonesia Yaitu Tenggak Aldi Yunanda sebagai Alex Dia juga bermain di film Melody Land ternyata bro ya Iya Ada Sajen Ada support eh bukan Tabu Mengusip Gerbang Iblis juga Mengusip Gerbang Iblis ini 2019 loh Oh 2019 ya Tabu nih Tabu 2019 Melody Land loh Gak nyata ya Anggali Yunanda Sebagai Alex itu Sebagai Melody Land Terus Ada Pemain selanjutnya adalah Amanda Rawless Sebagai Maggie Ini temennya Temen temennya Alex ya Dan Amanda Rawless juga bermain di film Beer Nathan Terus film horror Jai Langkung Jai Langkung 2 Dan film drama nih Film bagus London Love Story Dan masih banyak film lainnya Terus gimana Ada juga Naomi Paulinda ya Yang bermain sebagai Erika Naomi Paulinda ini Sebagai Erika Erika ini yang punya poli ini Oh yang punya jahatnya ya Naimi Melody Land Tegu Rizky Sebagai Fahri Kalau orang tau Tegu Rizky ini adalah CGI Cowboy Junior Salah satu personel Cowboy Junior Dan Tegu Rizky ini bermain juga di film CGR The Movie Terus Cowboy Junior The Movie Terus film After Meet You Terus I Love You Oh enggak nih film After Meet You Dan film yang terbaru ini Say I Love You Dan lain-lain Tegu Rizky banyak main film Ada juga Arya Fasko Dia bermain sebagai Andre di dalam film Nah ya Arya Fasko Dia juga main di film My Generation kali ya Itu bagus ya Sama Menunggu Pagi Dan Tembang Melinsir Film Horror Ya ternyata pernah main film horror semua nih Nah ini yang Ini Naomi Paulinda Tegu Rizky Dan Arya Fasko ini Yang sebagai yang nakalnya nih Erika, Fahri Sama Andre yang ngebully Alex sama Maggie Film ini disutradari oleh Awi Suryadi Awi Suryadi Yang terkenal Biasa menggarap film-film horror nih Film horrornya yang Oh salah itu Danur ya Danur Danur 1 Danur 2 Mada Dan diproduceri oleh Manoj Punjabi Manoj Punjabi Manoj Punjabi ini biasa sinetron ya Film sinetron dan film-film layar lebar juga Dan film ini bekerja sama dengan banyak rumah produksi dari luar negeri Hmm Yaitu Pig House Film Ini Pig House Film ini Ada Ada perusahaan yang di Indonesia nya Tapi yang perusahaan besar nya itu di Amerika Terus Sing Sing Digital Studios Dari China Ini spesial 2D 3D dan CGI nya nih coba Oh Terus Studio Studio Invictus Dari Korea Terus Mix Entertainment Dari Amerika Dan CJ Entertainment Dan CJ Entertainment Dari Korea Terus Motornya Itu adalah film film dan Produksi 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 Nah ini ada Partai Partai dari perusahaan MD MD Producers Yaitu MD Producers Joint Venture Dengan perusahaan film dari Korea Dan China Yaitu Sing Sing Group Dari China Dan Studio Invictus Dari Korea Wah Jadi Asia Timur semua ya Hmm Terus ya Oh MD Pictures juga bekerja sama dengan Rapid Eye Rapid Eye Rapid Eye itu terkenal Jadi Rapid Eye Production ini Kalau sana itu dari Texas Yaitu Ehm Ehm Sangat satu yang buat Foxtrot 6 bro Ehm Dan terus ya yang Yang ini loh Terus MD Pictures juga bekerja sama dengan The Mix Entertainment Amerika Serikat Dengan mengambil alih sejumlah 50% Saham dari Mix Entertainment Gitu Ini gue akan bacain sinopsisnya Tapi gak spoiler Film ini mengisahkan murid-murid yang baru masuk di SMU Swasta Unggulan Murid-murid baru ini ditindas dan dibully Hmm Jadi di murid-murid yang baru masuk di ajaran baru Terbiasa ya bro Ini tradisi Karena dia dulu gawaman seniornya diketuhin kan Ya senioritas ya Senioritas Ini dibully Oleh seniornya tadi Erika Ehm Terus Fahri sama Andre ya Si Alex sama Maggie Alex yang berharap indah Di sekolah baru itu ternyata mendapat sebaliknya Tapi kebenar Tapi keberadaan Maggie Yang membuat Alex bertahan di sekolah tersebut Jadi biasanya tuh Ehm Cowok kalo ada cewe yang disukain Dia bertahan Mau ngapain juga dia bertahan disitu Oke Faham-faham Dari situ kejadian aneh Ehm Kejadian aneh Mengantaui para siswa Setelah Andre Erika dan Fahri Menyuruh Alex melakukan ritual pemanggilan arwah Nah ini kita gak tau ya Dia disuruh Memanggil arwah untuk apanya Iya Untuk apa yang menginisialnya sendiri Atau memang dipaksa sendiri Dan setelah pemanggilan arwah itu Disitu banyak yang Berguguran Mati secara misterius One by one Seperti hal tipikal film horor lainnya ya Film ini rilis di bioskop Daniel 7 April 2019 Kalo ekspetasi lu gimana? Ehm Gak ada sesuatu yang baru sih Jadi kalo Tapi Mungkin disini Film-film tentang bullying Harus tetep terus dibuat Karena Sebagai contoh Sebagai contoh Efek dari kalo kita Ngeduli seseorang Itu nanti akhirnya jadi gimana Di sekolah Di rumah Di Amerika sama Jepang sendiri Banyak orang yang Bunuh diri Tentang Jepang juga Gak apa-apa Di Indonesia mungkin Gak sampai separah itu sih Tapi tetep aja Gak dibenarkan gitu Jadi Terus aja dibuat seperti ini Jadi intinya kan Untuk ngambil pelajaran Yang kita ambil dari filmnya Dan ini kalo gak salah Gue denger dari Awi Suryadi ya Awi Suryadi ya Awi Suryadi ini juga Sebagai penulisnya Dan dibantu Sama Anak SMU ya Anak SMU Anak pelajar dari sekolah Yang PL ya Berjalan lapangan Jadi untuk Memperlihatkan situasi di dalam sekolah Iya Jadi di bawah itu Penulisan naskahnya Lebih mendalami ya Kenal orang sekolah sendiri Terlibat dari situ Dan ini beda dengan film horor lainnya Film horor ini Lebih ke arah thriller Oh iya Lebih ke arah thriller Jadi lebih ke arah yang Bener-bener Jumpscare tetep ada Jumpscare tetep ada Jangan dikejar-kejar Yang bener-bener thriller Kalo yang lain mungkin Yang penampakan-penampakan Mungkin disini gak ada penampakan Mungkin karena tadi ya Terinspirasi atau Beradaptasi dari film Ya ini kita gak tau Apa dia akan 100% Mirip banget sama film Yang dulu ngehits Yaitu Whispering Corridor Atau disini Berusaha menunjukkan sesuatu Sesuai dengan zamannya Sekarang 2018 Whispering Corridor Mungkin ngetop Tahun 98 Memang 20 tahun kemudian ya Tapi kalo gue bilang beda loh Soalnya Whispering Corridor itu kan Khusus putri ya Khusus putri Dan ini Ada cowok Ada cowoknya Ada sisi-sisi Romance-nya disini Oke Ntar kita balik lagi ya Ini cukup sekian Review Movie Horror Malam Jumat Dari Bagus Nonton Barang Dan ntar kita Oh iya Sebelum itu Gak lupa ingetin untuk Subscribe tombol merah Dan nyalakan loncengah Untuk mendapat info terupdate sekitar Movie Dan di Like Like Dan Comment Comment Ntar kita balik lagi ya Di Reaction Trailer Movie Talk Movie Review Dan Top List Di Bagus Tonton! Bye Bye